Nyanyi dari panggung ke panggung, terus lama-kelamaan gitu, Alhamdulillah Halo, apa kabar sahabat trending topik? Tidak hanya Sri Devi saja, namun ternyata ada salah satu kontestan ajang pencarian bakat musik dangdut bakademi yang juga mencuri perhatian banyak orang. Ya, betul sekali, Abby Bima Bagi kalian yang sudah stay tune terus-terusan di layar kaca televisi pastinya tahu banget ya bagaimana penampilan Abby pada saat berada di atas panggung. Tak heran jika pria yang masih berusia 14 tahun ini sempat digadang-gadang bakalan maju menjadi juara. Nah, pengen tahu nggak sih seperti apa fakta dan kehidupan Abby yang sebenarnya? Langsung saja yuk, kita intip di sini. Ini dia, fakta dan biodata tentang Abby Bima yang digadang-gadang juara DA5. Masih Sangat Muda Banyak yang dimiliki oleh Abby sendiri tentunya bakatnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Meski usianya pada saat ini masih tergolong sangatlah muda, namun Abby menunjukkan jika dirinya mampu bersaing dengan beberapa kontestan lainnya untuk memerebutkan juara. Kelebihan Abby sendiri di sini mampu untuk tampil layaknya seperti seorang diva. Sama halnya dengan lawannya, yaitu Sri Devi. Penampilan Abby juga tidak kalah mencuri perhatian banyak penonton lho. Profil Abby Bima adalah laki-laki asal Bima yang menjadi peserta andalandang Duta Akademi 5 Indusiar. Terbukti dari hasil penjurian hingga mendapatkan vote tertinggi. Nama asli Abby D5 adalah Rabiunahariza Ramadan. Sebelum mengikuti kompetisi di Akademi 5, dia sudah berprestasi dalam dunia seni. Umurnya Abby Bima saat ini 14 tahun. Dia kelahiran tahun 2008, sama dengan rival terberatnya di Dangdut Akademi 5, Yaniavan, Jakarta Barat. Anak dari ANKDI. Pantas saja suaranya merdu melengking, rupanya dia sudah mulai menyukai hobi bernyanyi sejak kecil. Bakat ini turun-temurun dari sang ibu yang juga sempat menjadi seorang penyanyi. Prestasi Abby Bima menjuarai dalam festival Laschi, tingkat provinsi NTB. Juara satu nasional mewakili NTB kategori pop religi anak-anak putra. Sementara dalam kompetisi di A5, Abby Bima menjadi kandidat juara Dangdut Akademi 5 Indusiar. Hal ini beberapa sempat diungkapkan Dewan Juri Soemah dan Nasar. Malam ini, Abby Bima tampil bersama dengan Avan, Icah, dan Hasbi di grup 1 babak 8 besar sebagai penentuan siapa yang lolos dan tersenggol. Masa kecil dan keluarga Abby Rista DA5 Abby Rista DA5 lahir dengan nama lengkap Rabi Una Harriza Ramadan Abby Rista DA5 sendiri saat ini berusia 14 tahun. Nama ayahnya adalah Ma'ruf dan nama ibunya adalah Masita. Abby Rista DA5 merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Ia mempunyai dua kakak perempuan dan satu kakak laki-laki yang bernama Nurika Alawiah Ristawati, Nurlaili Ussi Sulristania, dan Ewa Rista. Bagaimana masa kecil Abby Rista DA5? Sejak kecil, Abby sudah tertarik dengan dunia tarik suara. Ia sering mendengarkan ibunya bernyanyi di rumah. Dari sinilah kesenangannya dengan dunia tarik suara terukir khususnya lagu Dangdut. Perjalanan Karir Abby Rista DA5 Kegemarannya dengan dunia tarik suara membuatnya sering tampil dan mengisi pada acara hiburan di acara pernikahan di kampungnya. Selama itu ia juga ikut perlombaan mulai dari tingkat daerah sampai nasional. Berbagai penghargaan pun berhasil diperoleh, diantaranya adalah juara satu dalam festival LASCHI, tingkat Provinsi NTB, dan juara satu dalam ajang festival Sendi Khasidah Indonesia atau LASCHI di tingkat nasional. Selain berprestasi di bidang tarik suara, Abby Rista DA5 juga berprestasi di sekolahnya. Terbukti ia sering menjadi juara satu di kelasnya. Ia juga tercatat pernah menjadi ketua ASCHI, Abby Rista DA5, sedang menempuh pendidikan di SMPN 4 SAPE, BIMA, Nusa Tenggara Barat. Sudah bisa naik motor dari SD Abby ternyata sudah bisa mengendarai motor sejak kelas 5 sekolah dasar. Selain itu ia pernah ketika suatu disuruh orang tuanya untuk isi ulang galon. Saat itu jalan yang Abby lewati masih rusak. Abby pun harus melewati jumbatan yang lebarnya sekitar satu langkah dan panjangnya. Sekitar 4 meter dengan keadaan jumbatan terbuat dari tumpukan betang-betang kayu jati. Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Karena hilang keseimbangan saat melewati jumbatan, akhirnya galonnya jatuh ke air dan kotor. Karena takut diomeli, Abby langsung turun ambil dan bersihin galonnya. Ketika sampai rumah, papa dan mama Abby tidak ada yang tahu kejadian itu. Akhirnya satu rumah minum dari galon yang kotor tadi. Totalitas Tampilan Abby Bima, peserta Dangdut Akademi 5 Top 8 Grup 1 Resort. Totalitas bawakan lagu akhir sebuah cerita hingga raih all standing of fashion juri. Berikut penampilan totalitasnya bawakan lagu akhir sebuah cerita, Abby Bima akhirnya berhasil mengemankan satu tiket untuk terus tampil di Dangdut Akademi 5. Penghayatan yang begitu mendalam terhadap setiap lirik yang dinyanyikan, kemudian diiringi dengan lantunan harp. Yang begitu keren, Abby Bima mampu menghipnotis para penonton Dangdut Akademi 5 tadi malam. Lagu akhir sebuah cerita ditulis dan dipopularkan oleh pedang du terkenal, Fris Munita. Avita Mala pada masanya. Bacar Bacar Di usianya yang masih terbilang sangat muda, tentu saja belum pernah terpikirkan Abby akan memiliki seorang kekasih. Bahkan dia sempat menyatakan jika dirinya ingin sukses terlebih dahulu sebelum pada akhirnya mengenal yang namanya cinta. Saat ini, Abby Rista DL5 masih belum memiliki pacar atau kekasih. Terima kasih.